Peran juri TNI yang dikeroyok di Jalan Ganceng, Pondok, Ranggun, Cipayung, Jakarta Timur, ternyata adalah komandan tim provos Satuan Pengamanan dan Pengawalan atau Satpamwal Detasemen Markas Besar TNI. Demikian hal tersebut disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Laksamana Muda Julius Wijoyono. Julius mengatakan korban adalah Sersan Mayor SP. Julius mengungkapkan terduga pelaku pengeroyokan terhadap Sersan Mayor SP berjumlah 8 orang. Namun Polres Jakarta Timur menyebut pelaku pengeroyokan ada 4 orang. Menurut Julius, pengeroyokan terhadap Sersan Mayor SP itu terjadi di Jalan Ganceng, Pondok, Ranggun, Cipayung pada Senin 9 Oktober sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Jakarta Timur, Kompol Gunarto, mengatakan pengeroyokan terjadi dipicu karena kendaraan korban dan pelaku tidak sengaja bersenggolan. Sersan Mayor SP yang mengendarai mobil itu awalnya mengerai mendadak karena ada kendaraan yang berhenti di depannya. Pada saat bersamaan, keempat pelaku pengeroyokan itu berboncengan sepeda motor melintas di belakangnya sehingga akhirnya menabrak mobil SP. Lantaran tidak terima, para pelaku menghampiri korban. Ceksok pun terjadi hingga berujung pengeroyokan. Gunarto menambahkan saat ini keempat pelaku pengeroyokan anggota TNI itu telah diamankan oleh Polres Metro Jakarta Timur. Terkait peristiwa ini, polisi juga sudah berkoordinasi dengan Detasemen Polisi Militer Kodam Jaya karena korban merupakan anggota TNI. Sementara terkait proses hukum terhadap empat pelaku pengeroyokan tersebut, Kompol Gunarto berujar, saat ini tengah ditangani jajaran Satres Krim Polres Metro Jakarta Timur. Sebab para pelaku pengeroyokan tersebut seluruhnya merupakan warga sipil. Terima kasih telah menonton!